Salam, selamat malam, ada sukacita pada malam ini saudara-saudara, tolong lambaikan tangan, nyatakan sukacita kita dengan kita berjabat tangan dengan saudara-saudara kita yang ada di samping kita, yang ada di depan, ada di belakang, samping kanan dan samping kiri, boleh saudara berjabatan tangan, nyatakan sukacita anda, Tuhan itu baik. Tuhan selalu memberkati kita. Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dan Allah yang sangat perkasa di dalam kehidupan kita, sumber segala-galanya, sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Malam ini kita akan lanjutkan lagi pekabaran kita tadi pagi, yaitu sumber dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tadi pagi kita sudah belajar sehubungan dengan tema ini, dimana Allah sangat memperhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kolose fasal satu, ayat lima, dia katakan begini, karena pengharapan yang disidakan bagi kamu di surga. Pengharapan yang disiapkan oleh Yesus bagi saudara dan saya ada di surga. Firman Tuhan mengatakannya di dalam kolose satu, ayatnya yang kelima. Bukan di tempat yang lain, tapi surga yang saat ini Yesus sementara siapkan bagi saudara dan saya. Itulah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pengharapan di dalam Yesus. Tadi pagi kita sudah belajar di dalam satu Timotius fasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama, dia katakan, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kenapa Yesus Kristus bagi dasar pengharapan kita? Karena dalam satu Timotius 4, ayat 10, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Yesus Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Kepadanya bagi mereka yang percaya. Kita dasarkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Juru selamat seluruh manusia. Tidak pilih bulu saudara. Baik dia orang menadur. Baik dia orang yang ada di Palu mungkin. Yang ada di Jakarta. Dimana saja. Siapa saja. Yesus adalah pengharapan kita. Untuk pulang ke surga. Rencana Allah untuk dunia ini ialah bahagia, damai, dan hidup kekal. Itu rencana Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Laut dengan segala isinya. Termasuk manusia. Hasil ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dalam buku kejadian, kita sudah belajar tadi pagi. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menempatkan manusia itu di Eden. Yaitu Adam dan Hawa. Rencana Allah. Supaya manusia tinggal di Eden. Penuh dengan damai. Penuh dengan bahagia. Boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan di Eden. Namun saudara. Alkitab menceritakan. Kalau tadi malah tadi pagi kita belajar kejadian satu dan dua. Mengenai Adam dan Hawa di Eden. Kemudian wahyu 21 dan 22. Mengenai dunia baru atau surga. Malam ini kita mau belajar kejadian fasal 3. Kejadian fasal 3 dalam buku kejadian. Buku yang pertama dalam Alkitab adalah berbicara tentang perbulannya dosa. Masuk dalam dunia ini. Kemudian ke surga buka. Wahyu fasal 21. Wahyu fasal 20. Fasal yang ketiga terakhir. Dari buku hayu. Disana dia mengatakan. Bagaimana Allah mengakhiri dosa. Jadi kalau kejadian satu dan dua. Berbicara Eden. Penuh damai dan bahagia. Dia kembali pada wahyu 21 dan 22. Dua fasal terakhir. Juga berbicara mengenai dunia baru dan surga. Penuh dengan bahagia. Namun dalam fasal yang ketiga dari kejadian. Dan fasal ketiga. Fasal ketiga dari buku wahyu terakhir. Dia berbicara mengenai. Bagaimana Allah mengakhiri dosa. Kejadian tiga. Dosa mulai. Wahyu fasal 20. Dosa diakhiri. Supaya kita boleh pulang ke surga. Dalam kejadian tiga. Bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Kita sudah belajar tadi malam. Maksudnya tadi pagi. Sehubungkan dengan. Ular atau iblis telah datang. Menggoda hawa. Sehingga dia telah mengambil. Dan dia memakan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah permuaan dosa. Yang ada di dalam dunia ini. Akibat dosa. Maka Adam dan Hawa. Harus meninggalkan. Taman Eden. Mereka harus dikeluarkan. Dari taman Eden. Dan putus hubungan. Muka antara Allah dengan manusia. Allah tidak dapat berbicara lagi. Muka dengan bukan. Dengan manusia. Akibat dosa. Planet dalam pemberontakan. Planet bunyi kita ini. Dunia kita ini. Di dalam pemberontakan. Akibat dosa. Bagaimana. Berbagaimana keperpisahan dari Allah. Ini mempengaruhi kita. Banyak saudara. Dosa memisahkan kita. Dari Allah. Kehidupan manusia mulai merosot. Merosot dalam segala hal saudara. Baik merosot umurnya. Merosot fisiknya. Bahkan. Pikiran mereka. Mulai merosot. Akibat dosa. Akibat dosa. Umur manusia tidak lagi panjang. Kalau Adam dan Hawa. Adam khususnya. Masih diberikan kesempatan hidup. 930 tahun. Namun akibat dosa. Umur manusia. Makin lama. Makin pendek. Firman Tuhan mengatakan. Di dalam Masmur Fasal 90. Bahwa umur manusia sekarang ini. 70 tahun. Kalau dia kuat. 90 tahun. Kalau dia kuat. 80 tahun. Dan ada kebanggaannya. Kebanggaannya adalah. Penderitaan. Dan penuh dengan kesukaran. Jadi kasut umur 80 tahun. Ke atas. Orang kuat. Namun. Kebanggaannya adalah. Penderitaan. Soalnya. Tak bisa bajalan. Saudara. Kurang tinggal. Dalam tempat tidur. Itulah kebanggaannya. Kemerosotan. Dalam. Umur. Kalau tinggi. Kemerosotan. Dalam tinggi. Ketika Allah. Menciptakan manusia. Adam dan Hawa. Di Taman Edel. Allah. Menciptakan. Menurut. Peta Allah. Sama dengan. Gambar Allah. Sedih. Jadi kasut umur. Lihat. Adam dan Hawa. Ketika diciptakan. Begitu gambarnya. Begitu peta Allah. Tulisan komentar Alkitab. Mengatakan bahwa. Tinggi Adam. Waktu diciptakan. Tingginya. Enam hasta. Satu hasta itu. Sama dengan. Kesudaran kasih begini. Ini tulang hasta. Ini tulang hasta. Satu hasta itu. Kalau dia orang tinggi. Tangan hastanya cukup panjang. Tapi kalau dia pendek. Tentu pendek. Dia punya hasta. Namun. Rata-rata. Satu hasta. Rata-rata. 50 cm. Ada yang bilang 60 cm. Satu hasta. Jadi kalau tinggi Adam. Enam hasta. Maka tinggi Adam. Dikali dengan. 60 cm. Sama dengan. 36 cm. Sama dengan. 3,6 meter. Tinggi sekali. Itu adalah. Namun saudara. Firman Tuhan mengatakan. Tinggi Adam. Tinggi semampai. Artinya serasi. Tidak tinggi. Lalu keceking. Tidak gemuk. Tapi serasi. Itu tinggi Adam. Tinggi Adam. Enam hasta. Akibat dosa. Merosot terus. Merosot terus. Sampai sekarang ini. Ada orang. Ada manusia. Yang tingginya. Satu meter kotor. Artinya satu meter kotor. Tidak sampai satu meter. Repet tinggi. Ada semua. Itu kemerosotan. Tinggi manusia. Kemerosotan umur. Adam saja. 930 tahun. Orang yang paling panjang umur. Adalah metusala. 969 tahun. Dan sekarang. Alkitab bilang. Umurmu. 70 tahun. Kalau kuat. 80 tahun. Tapi. Kesukaannya. Adalah. Penderitaan. Atau kebanggaan adalah. Penderitaan. Di dalam kehidupannya. Dosa. Memisahkan kita. Dari alam. Yesaya 59. Ait 2. Mengatakan. Tetapi yang merupakan pemisah. Antara kamu dan Allah. Ialah segala kejahatan. Atau dosa kita. Dosa. Adalah pemisah. Kita dengan Allah. Dosa mengakibatkan. Ketakutan. Kegelisahan. Tidak aman. Kesalahan. Kehampaan. Bahkan kesepian. Di dalam hidup ini. Akibat. Dosa. Akibat dosa. Hubungan putus. Dengan Allah. Hubungan putus satu dengan yang lain. Putus dengan dunia kita. Dalam ayat-ayat yang sudah ditampilkan. Sebab upah dosa. Itulah maut. Roma fasal 6. Ayat 13. Upah dosa. Itulah maut. Kematian kekal. Namun saudara. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih karunya. Dia mengirim. Dia mengirim. Mengutus. Anak yang tunggal. Yesus Kristus. Janji. Janji penembusan pertama. Di dalam. Alkitab. Karena masalah kita. Ada di dalam. Kita butuh pertolongan. Dari atas. Masalah kita ada di dalam. Di dalam dunia ini. Kita perlu pertolongan. Dari Allah. Yang disorga. Masalah apa itu? Kita coba lihat sedikit. Ini. Hawa. Perempuan. Bermusuhan dengan ular. Atau iblis. Ia akan jadi pengantara. Adalah Yesus Kristus. Salib. Agar supaya kita boleh. Didamaikan kembali. Dengan Allah. Aku akan mengadakan perbusuhan. Membuat perpisahan. Antara engkau setan. Dan perempuan ini. Hawa. Dan antara. Keturunanmu. Dan keturunannya. Ialah Yesus. Akan meremukan kepalamu. Dan engkau setan. Akan meremukan tumitnya. Inilah janji pertama. Janji penembusan. Yang Allah berikan. Kepada manusia. Di Eden. Atau ketika mereka. Diusir dari Eden. Akan ada permusuhan. Antara engkau. Wanita itu. Hawa. Dengan siapa? Iblis. Atau ular. Masalah. Masalah. Bagaimana cara mengatasinya. Yesus. Atau Allah. Menyatakan. Bagaimana. Untuk mengatasi masalah ini. Masalah ini. Memerlukan dari atas. Memerlukan. Anak domba. Ketika. Adam dan Hawa. Diusir dari. Taman Eden. Mereka menutup. Pakaian. Mereka menutup. Tubuh mereka. Dengan daun alam. Namun Tuhan katakan. Bukan itu. Ambil domba. Sembeli domba. Dan. Kulitnya. Digunakan oleh. Adam benar hawa. Untuk menutup. Badan mereka. Ada artinya sebenarnya. Akan ada datang. Anak domba alam. Juru selamat. Ia akan. Menutup. Kehidupan. Dosa. Dosa. Umat manusia. Pelajaran Kaabah. Inti. Daripada pelajaran Kaabah ini. Tidak lain adalah. Tentang Yesus. Apa saja. Prabot-prabot. Yang ada dalam Kaabah. Apa saja. Acara. Yang ada dalam Kaabah. Tujuannya. Menjurus. Kepada Yesus Kristus. Sebagai. Anak domba alam. Ia akan datang. Mengangkut. Dosa. Isi dunia. Dombah. Yang tidak bersalah. Harus disembeli. Tanpa darah. Tidak ada. Pengampunan dosa. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus di Kaipalang. Tidak akan ada. Pengampunan dosa. Ketika. Yesus dibaptiskan. Setelah dia keluar dari air. Maka sorga terbuka. Dan turun roh kudus. Bagaikan burung merepati. Hinggap. Kepada Yesus. Sesudah itu. Terdengar suara dari sorga berkata. Inilah anak. Inilah anak domba alam. Yang menghapus dosa. Dunia. Yesus Kristus. Sebagai anak domba alam. Yang akan menghapus dosa isi dunia. Yesus sebagai anak domba alam. Tersembling. Di atas Kaipalang. Akibat dosa. Untuk diperdamaikan. Saudara dan saya. Dengan air. Yesus anak domba. Dalam wahyu. Bagi dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa. Kita oleh darah. Yesus. Melepaskan kita dari dosa. Oleh darah Yesus. Dalam wahyu pasal 1 ayat 5. Anak domba yang disemli. Itu layak. Siapa dia? Ya. Yesus Kristus. Yang tidak bercacat celah. Tidak pernah berbuat dosa. Ketika ada. Di dalam dunia ini. Yesus dan ba'ala. Anak domba. Dalam buku wahyu. Mereka mengalahkan dia. Oleh darah anak domba. Dalam wahyu 13 ayat 8. Kitab kehidupan dari anak domba. Yang telah disemli. Sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Yesus. Telah janjikan. Akan ada. Penebusan. Yesus. Harus. Mati di kayu palang. Untuk saudara dan saya. Yesus. Relah. Dipakukan di kayu palang. Darahnya tertumpah di kayu palang. Membasai piang palang. Bahkan membasai bumi persada kita ini. Untuk menebus. Mengangkat. Saudara-saudara dan saya. Dari dosa. Itulah dia. Lewat kasih kurnia Allah. Yang dinyatakan lewat pengorbanan Yesus. Di kayu palang. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus. Tidak pernah mengenal dosa. Telah dibuatnya. Menjadi dosa. Karena kita. Supaya di dalam dia. Kita dibenarkan. Oleh Allah. Hanya melalui Yesus. Kita boleh dibenarkan. Oleh Allah. Yesus. Telah mati. Untuk saudara dan saya. Sebab karena kasih kurnia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Yesus. Mau menyelamatkan kita. Dia memberikan itu cuma-cuma. Kepada saudara dan saya. Lewat kasih kurnia. Pengorbanannya. Di atas. Kayu palang. Kasih kurnia. Karena kasih kurnia. Kamu diselamatkan oleh iman. Oleh sebab pengorbanan Yesus. Di kayu palang. Saudara dan saya. Boleh diselamatkan. Dengan iman. Kita terima. Kita percaya kepada Yesus. Dan menerima dia. Sebagai satu-satunya. Juru selamat. Pribadi saudara. Langkah-langkah. Untuk beroleh damai. Dan keselamatan. Pertama. Kita harus menerima kasih kurnia. Kalau kita mau pulang ke surga. Rindu untuk tiba di surga. Kita harus terima. Kasih kurnia. Yang Allah berikan kepada kita. Melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain. Kita harus menerima. Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita terima. Hanya dengan iman. Hanya dengan percaya. Roma 3. Ayat 23 dan 24. Karena semua orang. Telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan. Kemuliaan Allah. Dalam ayat 24. Dan oleh karena kasih kurnia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penembusan. Dalam Kristus Yesus. Hanya lewat kasih kurnia. Terimalah kasih kurnia itu. Lewat iman kita. Lewat percaya kita. Kepada Yesus Kristus. Yang sudah mati. Di kayu palang. Yang kedua semua. Percaya. Percaya apa yang Yesus buat bagi kita. Percaya apa yang Yesus katakan kepada kita. Terima kasih kurnia. Lewat percaya. Kisah 16 ayat 31. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Percaya kepada Yesus. Percaya dengan kasih kurnia yang dia telah buat. Di kayu palang. Jelas sekali. Engkau akan selamat. Terima dia. Satu-satunya. Jalan keselamatan. Terima dia. Satu-satunya. Juru selamat. Pribadi. Saudara dan saya. Maka keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan. Kita akan miliki. Yang ketiga. Kita mengaku dosa. Mengaku dosa kepada Yesus. Karena kita ini orang berdosa. Satu Yohani Satu Et 9. Jika kamu mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni. Segala dosa kita. Dan menunjukkan kita. Dari segala kejahatan kita. Tidak ada dosa. Yang tidak dapat diampuni. Dosa sebesar apapun. Kalau kita datang. Kita datang kepada Yesus. Mengaku dan minta pengampunan. Yesus 100% akan mengampuni kita. Dan kalau Yesus mengampuni. Dia tidak pernah ingat-ingat lagi. Kalau kita manusia. Kadang-kadang kita mengampuni. Besoknya dia akan mengangkat lagi. Minggu lalu. Nganasubi eki. Nganasubi eki. Nganasubi eki ulang. Yesus kalau dia mengampuni. Dia tidak ingat-ingat lagi. Yesus dia mengampuni kita. Dan dia membuang dosa kita. Sejauh timur dan barat. Timur dan barat tidak ketemu. Yesus membuang dosa kita. Sejauh timur dan barat. Yesus mengampuni kita. Dia mengambil dosa kita. Dan dia membuang dosa kita. Ketubir-tubir laut. Tidak ada orang yang bisa ambil kembali. Kalau kita datang. Mengaku. Dan minta pengampunan. Dosa daripadanya. Terima kasih. Yesus. Rela. Mati di Kaui Palang. Untuk saudara dan saya. Karena itu. Sadarlah. Dan bertobatlah. Supaya dosamu. Dihapuskan. Sadarlah. Dan bertobatlah. Dosamu. Dihapuskan. Kisah 3. Ayatnya ke-19. Menerima Yesus. Yesus kita menerima. Yesus kita menerima karunia hidup yang kekal. Kalau kita menerima Yesus. Maka jaminan. Keselamatan. Kita akan miliki. Barang siapa memiliki anak. Ia memiliki hidup. Barang siapa. Tidak memiliki anak. Ia tidak memiliki hidup. Anak disini adalah Yesus Kristus. Semuanya itu. Kutuliskan. Bagi kamu. Kita lihat lebih lanjut. Kepada kamu. Supaya kamu percaya. Supaya kamu yang percaya. Kepada. Nama anak alam. Tahu. Bahwa kamu memiliki. Hidup yang kekal. Saya mau ulang. Barang siapa. Memiliki anak. Anak disini adalah Yesus Kristus. Ia memiliki hidup. Barang siapa. Tidak memiliki anak. Atau tidak memiliki Yesus Kristus. Sebagai juru selamat pribadinya. Ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu. Kutuliskan. Kepada kamu. Supaya kamu yang percaya. Kamu yang percaya. Percaya kepada Yesus. Kepada nama anak alam. Tahu. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 5. Ayat 12. Dan ayatnya yang ke-13. Sebab upadosa. Iyalah maut. Upadosa. Putus hubungan. Kita dengan alam. Upadosa. Kematian kekal. Kita akan alami. Namun saudara. Dalam ayat ini. Tetapi. Karunialah. Iyalah hidup yang kekal. Dalam. Kristus Yesus. Jadi. Dosa. Dapat dikalahkan. Dengan kasih karunia. Terima Yesus sebagai. Juru selamat. Dialah yang. Dia yang memberikan. Kasih karunia. Kita. Bisa. Diselamatkan. Karunia Allah. Hidup yang kekal. Lewat pengorbanannya. Di kayu palam. Karena begitu besar. Kasih Allah. Akan dunia ini. Sehingga ia telah. Mengarunyakan. Anaknya yang tunggal. Supaya. Barang siapa yang percaya. Kepadanya. Tidak binasa. Melainkan. Beroleh. Hidup yang kekal. Kasih karunia Allah. Diberikan kepada kita. Karena Allah. Mengasihi dunia ini. Allah. Mengasihi saudara dan saya. Dan barang siapa yang percaya. Percaya kepada Yesus. Akan memperoleh. Hidup yang kekal. Ini ayat ini adalah. Ayat emas. Dari orang Kristen. Di dalam. Yohanis fasal 3. Ayatnya yang ke-16. Ini perlu. Kita semua miliki. Di dalam kehidupan kita. Yesus. Sedang berdiri. Di depan pintu hati anda. Dan dia mulai mengetuk. Pintu hati anda. Kalau anda membuka pintu hatinya. Yesus akan masuk. Kita lihat ayatnya di dalam. Wahyu fasal 3. Ayatnya yang ke-20. Wahyu fasal 3 ayat 20. Dia katakan. Lihat. Aku berdiri. Di muka pintu. Dan mengetuk. Jikalau ada orang. Yang mendengar suaraku. Dan membuka pintu. Aku akan masuk. Mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus sementara mengetuk pintu hati anda. Kalau anda membukanya. Dia akan masuk. Dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Kita akan hidup. Bersama dengan Yesus. Yesus. Dia mengetuk pintu hati anda. Karena Yesus tetap pemecah masalah. Kita tidak lepas dari problema. Tidak lepas dari masalah-masalah hidup. Mahasiswa-mahasiswa ada. Tidak lepas dari masalah. Masalah pendidikan. Apakah itu finance. Keuangan kita. Untuk membayar. Uang kuliah. Dan sebagainya. Bukalah pintu hati anda. Yesus. Dapat mengecahkan masalah. Roma 6 ayat 23. Karunnya Allah hidup yang kekal. Dalam Kristus. Yesus Tuhan kita. Kalau anda memiliki masalah keselamatan. Bukalah pintu hati anda. Yesus akan memberikan. Kasih karunnya. Dan anda boleh mengatasi masalah. Kita boleh mendapatkan keselamatan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya lunas dibayar. Masalah dosa. Yesus telah membayar kita. Ketika kita terjual kepada setan. Oleh sebab manusia jatuh di dalam dosa. Maka Yesus datang menebusnya. Dia membayar kembangnya. Ketika Yesus membayar kita. Dia bayar lunas saudara. Dia tidak bayar cicil saudara. Pada umumnya. Pada umumnya penjualan melalui kredit. Anda boleh pergi di dalam dosa. Anda boleh pergi di dealer mobil. Membeli mobil hanya dengan cicilan. Kredit. Anda bawa uang 1 juta rupiah. Pergi ke dealer motor. Sudara bayar dengan 1 juta rupiah. Sudara sudah bawa pulang motor. Anda bawa uang 15 juta. Pergi ke dealer mobil. Anda sudah boleh bawa pulang mobil. Namun saudara. Ketika Anda naik di mobil. Kemudian kunci mobil. Anda putar seternya. Mobil berbunyi. Anda tindis gas. Dia berbunyi. Kredit, kredit, kredit. Tidak bayar. Bila dalam datang tarik sendiri. Yesus tidak bayar kita dengan cicilan. Dia bayar kita dengan lunas. Lunas dibayar. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Darah Yesus. Yang tertumpah di kayu palau. Karena dia mau kita boleh diselamatkan. Yesus tetap juru selamat yang mengampuni. Yesus selalu mau mengampuni Anda. Apabila kita datang kepadanya. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni. Segala dosa kita. Dan menyucikan kita. Dari segala kejahatan. Apabila kita membuka pintu hati kita. Dan Yesus mengatasi. Masalah dosa Anda. Kita datang mengaku dosa. Yesus setia dan adil. Dan kita mau mengampuni dosa kita. Yesus tetap Tuhan. Yang mengubah hidup. Luar biasa ya. Yesus adalah Tuhan. Yang boleh mengubah hidup Anda. Ulangan 28. Ayat 13. Firman Tuhan katakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau. Menjadi kepala. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan alamu. Yang kusampaikan padamu. Hari ini. Kau lakukan dengan setia. Yesus bisa mengubah kehidupan kita. Kita tidak jadi ekor saudara. Kita bisa jadi kepala. Kita naik. Bukan turun. Kalau katanya kita dengar baik-baik suara Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Segala perkataannya. Segala perintahnya. Allah. Yesus. Dapat mengubah hidup Anda. Anda boleh jadi orang besar. Apabila kita dengar baik-baik suara Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Kunci ayat ini ada di bagian bawah. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan alamu. Dan yang kusampaikan kepadamu. Hari ini. Kau lakukan dengan setia. Yesus bisa mengubah Anda. Jadi kepala. Bukan ekor. Akan naik. Bukan turun. Yesus tetap membuat mujizat. Apabila Anda membuka hati Anda. Dan Yesus masuk. Bersama-sama dengan kita. Yesus bisa buat mujizat dalam hidup kita. Yohanis 15 ayat 7. Yesus katakan demikian. Jika kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah. Apa saja yang kamu kendaki. Dan kamu akan menerima. Kalau kita tinggal di dalam Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kita. Yesus bisa buat mujizat. Minta saja. Apa yang kita minta. Yesus akan memberikan. Ini Yesus pemecah masalah. Yesus bisa buat mujizat di dalam hidup kita. Berapa di antara kita. Yang mau menerima kasih karunia Allah. Yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi. Berapa di antara kita yang mau menerima kasih karunia Allah. Yaitu Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangan. Terima kasih. Saudara-saudara kita yang ada di dining hall. Yang ada di east hall. Berapa di antara kita yang mau menerima kasih karunia Allah. Yaitu Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangan. Berapa di antara kita yang mau membuka pintu hatinya. Dan mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Boleh lambaikan tangan. Baik yang ada di dining hall. Yang ada di east hall. Boleh lambaikan tangan. Berapa di antara kita. Yang mau. Menerima kasih karunia Allah. Dan mau membuka pintu hati kita. Supaya Yesus masuk di dalam hati kita. Mari kita semua boleh berdiri. Baik yang ada di dining hall. Boleh berdiri. Yang ada di east hall. Boleh berdiri. Allah begitu baik. Dia rindu. Supaya kita semua. Boleh diselamatkan. Saya yakin. Yesus akan mengundang saudara. Untuk masuk di dalam kerjaan surga. Karena Anda menerima Yesus. Sebagai kasih karunia. Dan Anda mau membukakan pintu hati Anda. Untuk Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Dia boleh mengatasi segala masalah. Masalah dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan di sorga. Sungguh engkau ala kami. Ala yang luar biasa. Ala yang ajaib. Ala yang perkasa. Ala yang bisa buat mujizat di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Karena kasih karuniamu yang begitu besar. Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat engkau mengutus anakmu yang tunggal. Yesus Kristus. Rela tinggalkan kerajaan surga. Penuh dengan kemuliaan. Datang ke dalam dunia ini. Rela menderita. Bahkan sampai mati. Di atas kayu palang. Terima kasih Bapak. Dengan pengorbananmu. Terima kasih. Dengan penebusan. Yang engkau sudah berikan bagi kami. Sehingga kami boleh terima itu. Hanya oleh iman. Jaminan kepastian keselamatan. Menjadi bagian kami. Bapak terima kasih. Karena engkau mau masuk. Di dalam hati kami. Dan mau tinggal di dalam. Bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan. Yesus Kristus. Yang penuh kasih. Sebagai pemecah masalah. Bisa buat mujizat dalam hidup kami. Boleh merubah kehidupan kami. Biarlah itu akan menjadi bagian kami. Semuanya Bapak. Bapak di surga. Kiranya pekabaran malam ini. Engkau metraikan. Di dalam hati dan pikiran kami. Masing-masing. Dan mampukan kami Bapak. Untuk kami hidupkan. Di dalam kehidupan kami. Karena kami rindu. Untuk diselamatkan. Di dalam kerajaan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih engkau dengar doa ini. Terima kasih engkau berkati kami terus. Di dalam hidup kami. Terima kasih juga Bapak. Rahmatmu yang itu besar. Sudah mengampuni kami. Dari salah dan dosakan. Kami berdoa ini Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Tuhan. Dan juru selamatkan. Amin. Silahkan duduk.